Oh ada office juga loh guys Nah ini nih, raptor Harusnya raptor udah gak bisa nerekam kita ya Kalo kita Oh, what the heck Raptor abrasion nih gila banget guys Direbear bisa dilumpuhkan Halo temen-temen semuanya Balik lagi di channel Pyrozeus di game Survival Lip of Abrasion Series Oke guys, kita lanjut lagi Di Abrasion Series ya Nah kemarin tuh kita udah berhasil Taming Direbear dan juga Roll Red guys Wow gila Roll Rednya ini OP banget ya Bisa gelinding-gelinding Terabas semua rintangan guys Definisi truk bawah tanah ya guys ya Kalian lihat ini guys Shaddle-nya tuh keren banget sumpah Terus kita juga dapet Direbear yang gemoy ini ya Coraknya tuh keren guys Kalo malam tuh bercahaya ya Tuh, kalian liat Stay Go-nya disana guys Gila gak sih? Stay Go-nya tuh keren-keren loh guys Mereka ini bercahaya karena Ini ada cahaya Bulldog Jadi gak keliatan guys Oh iya guys, tapi sebelum itu Jangan lupa di-like dulu guys Videonya Dan subscribe buat temen-temen Yang belum subscribe ya Bantu channel aku lebih berkembang lagi Biar aku lebih semangat Untuk bikin serisnya guys Nah, kita bakalan kasih nama dulu Tiga Dino yang kita temen kemarin guys Ada Rollred Direbear dan juga Satu lagi Bulldog betina ya Nah, ini tuh udah bisa di-breeding guys Punya kita kan Lah Punya kita betina juga ya Astaga Aku kirain Punya kita itu jantan guys Gak apa-apa deh Kita kasih nama dulu Dari si Bulldog-nya ya Ada yang kasih nama Suna Dari Pipi Thank you Pipi Terus kita kasih nama lagi Si Direbear yang gemoy ini guys Ada yang kasih nama Cimol Dari Nazrul Ramadan Thank you Nazrul Ramadan Terakhir kita bakalan kasih nama Si Rollred-nya guys Nah, ada yang kasih nama Rollred-nya itu Si Embul Dari Bullbell Thank you Bullbell Terima kasih buat kalian semua Yang udah kasih nama Dino-Dino-nya guys Oh iya guys Jangan malu-malu Untuk tinggalin komen kalian Di kolom komentar ya Kalau kalian mau kasih nama Dino Kalian belum beruntung Kalian tinggal komen aja Terus guys Di setiap serisnya Karena kita bakalan tetep Taming lebih banyak Dino lainnya guys Di Aberration ini ya Oh iya by the way Aku mau pindah base guys Aku udah farming kayu Pake si Rollred ini guys Gigi banget guys Setelah Setelah aku naikin attacknya Tuh Jadi 700 guys Ini tuh Sekali farming kayu Bisa dapet seribuan loh guys Kita liat ya Kita tes ya Sekarang kira-kira dapet berapa guys Tuh 1.500 Sekali gigit guys Gigi gak Mereka juga bisa farming berry guys Nah tuh Kalau ada mushroom Mereka farming mushroom Oh Mereka gak bisa berry guys Mereka hanya bisa mushroom Oh Lah yang ini bisa Gak tau deh guys Ternyata mereka bisa farming berry Dan juga mushroom ya Sumpah ini tuh Terlalu OP guys ya Oke guys Aku udah nentuin Dimana kita bakalan pindah guys Kita bakalan pindah Di atas sana guys Kalian lihat Ada tebing disana Aku mau bikin Base Menggunakan platform ya Kita bakalan bikin base Di pinggir jurang guys Biar keren-keren Estetik gitu ya guys ya Kita bikin dulu gak sih guys Oh iya Ada yang komen juga Katanya ada yang namanya Climbing pick guys Soalnya kemarin itu Kita gak bisa manjat Pakai grappling hook ya Nah Climbing hook ini Climbing pick ini tuh Butuh green gem guys Kita punya gak ya Oh kita punya guys Oh iya green gem kan banyak ya Yang kita gak punya Itu red gem guys ya Kita juga harus bikin Gliding suit guys Karena kita udah ngambil Blue gem guys Kemarin Nah kan Kita udah bisa bikin Yang namanya Glider suit Biar kalau kita jatuh Aman-aman aja guys Terakhir kita bakalan bikin Platformnya guys ya Apakah sudah cukup Nah ini dia guys Stone cliff platform ya Hmm ada dua jenis nih Apa nih bedanya Oh yang ini tree guys Ini yang buat pohon ya Nah yang ini buat cliff Untuk taruh di pinggir jurang guys Punggal woodnya cuma butuh 800 ya Coba kita bikin dua ya guys ya Oke Kita bisa bikin dua guys Let's go Hari ini kita bakalan Building base yang lebih layak guys Ini tuh udah gak layak banget guys Kalian lihat sendiri Tempatnya sempit begini Cuman ada satu gerbang guys ya Oke kita bakalan pindah ya guys ya Mumpung barang kita Belum terlalu banyak Jadi Kita bisa pindah-pindah Dengan gampang guys Kita bakalan copot juga Ini fabrikatornya Oke Kalau untuk smithy table Dan yang lain-lain itu Gampang ya guys ya Kita bakalan pindah dulu Ke tempat Yang baru guys Dino-dinonya bakalan aku ambil Kita amankan dulu Semua dino-dino kita ya guys ya Kita bakalan pindah rumah guys Ini apa isinya Gak ada apa-apa Oke Let's go guys Oh my god Dia keberatan Kocak Apa ya Ini jangan dibuang deh Metal boleh dibuang Ini jangan dibuang Ini jangan dibuang Ini jangan dibuang Sisanya Oh Kaitin No 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 Kaitin ini penting banget guys Nah Oke Oke lah Udah bisa ya Let's go Kita pindah base guys Tuh Aku mau ke atas sana guys Kalian lihat ya Tuh Aku mau ke atas sana tuh Biar pemandangannya bagus guys Karena di bawahnya itu Air terjun guys Let's go lah Kita pindah lewat sini ya Apakah Karkinos kemarin Masih ada disitu guys Semoga Karkinosnya Udah gak disitu lagi guys Karena dino kita Nanti bakalan semakin banyak guys Jadi kita butuh tempat Yang lebih gede ya Daripada Base kita yang ada Di bawah rel itu guys Itu tuh udah gak layak Pakai lagi guys Kita harus waspada Sama Spinosaurus Kemarin kalau gak salah Di sekitar sini Ada Karkinos Sama Spinosaurus guys Semoga mereka udah pergi ya Oke guys Udah deket guys Kita pake zipline aja Ke atas sana guys Semoga zipline nya nyamper Guys kita tembakin Dari bawah sini ya Wuh Sumpah disini keren banget guys Ada raptor Raptor disini tuh Bahaya banget ya Walaupun dia itu Hewan yang paling Karnivora Yang paling awal guys Yang paling lemah Tapi kalau Ngelawan ravager tuh Kita bisa dikenok ke bawah guys Oke Aku bakalan manjat Lewat sini Oh no Karno Sepertinya kita gak bisa Menghindar dari Karnonya Jadi yaudah Kita lawan aja guys Eberan Karnosaurus Oke Kita bakalan coba Pasang dari sini guys Semoga nyampe ya Ini tinggal dikit nih Ayo lah Oh dapet 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 Nice Let's go Kita bakalan bikin Beast di atas sini guys Aduh Kayaknya kurang ke atas Dini ancornya Ya Beneran Kurang ke atas dong Kita harus nembak sekali lagi nih Ke arah mana ya Ke arah sana kah Loh Oh bisa 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 Kita pindah guys Up Ravager Sakti Oke Nice Nyampe guys Nyampe guys Nah aku bakalan bikin Beast di atas sini guys Gila Luas banget gak sih Apakah itu Direbear lagi Level berapa nih guys Uh Female Abran Direbear Level 114 Kita kill aja dulu guys Hari ini kita mau Bangun-bangun Beast soalnya Ini bakalan mengganggu Proses Pembangunan Beast kita soalnya guys Oke Kita bakalan bikin Beast disini Uh Gila Ini sih Areanya Keren banget Guys Kalian lihat Ini tuh deket Sama surface nya ya Oh iya guys Katanya kita bisa naik Ke atas Sana guys Di surface Tapi katanya Kalau malam hari Soalnya kalau siang Katanya di atas itu Terbakar Apa bener guys Wah menarik juga sih Oke Semua Dino-dino yang mengganggu Sudah bersih ya Nah disana tuh juga ada Tanaman Regeneration guys Wah Cocok banget gak sih Bikin Beast disini guys Oke Kita bakalan pasang Platformnya itu Di Cara mana ya Enaknya guys Disini kali ya Nah tuh Di bawah deket air terjun nih guys Cocok banget nih Oke let's go Kita bakalan pasang Platformnya guys Katanya gak bisa pasang Di floor guys Wait Sampai jatuh Bentar 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 Kita pasang sayap kita guys Sebelum ada Kejadian konyol ya Nah Kenapa guys Gak bisa dipasang Platformnya Kenapa guys What the heck Katanya floor Ini tuh bukan lantai Ini cliff loh Wah ini Kocak sih guys Oh Wait Wait Apa kita kurang kesini guys Kurang mereng kesini kah Masa ini dihitung lantai Katanya guys Kocak banget nih Apa gak bisa bikin platform Base platform kah Di aberration guys Masa ini dihitung Oh disini bisa nih Aduh tempatnya gak strategis sih Masa disini sih guys Serius disini Nah disini bisa Bentar guys Coba-coba dulu ya Coba-coba dulu ya Kita bakalan coba pasang Ke arah sini guys Nah ini kan Oh ini bisa guys Oke nice Kita pake cara ini aja guys Kita pake cara Timpuk-timpuk ya Kayak gini Bagus gak ya guys Menurut kalian Disini udah Oh nice Disini udah bagus sih Tapi masih kurang bagus guys Aku mau cari posisi yang lebih bagus Kita ambil dulu yang ini Ini gak salah ambil kan Jangan sampe yang kita berdiri ini Yang kita ambil guys Oh enggak Kita coba geser guys Kita coba geser guys Nah bisa guys Lah ini bisa dipasang dari sini Emang kadang-kadang ya guys ya Nah Ini nih Cocok nih Bagus nih yang ini guys Kok kita bikin dua gini aja ya Satunya buat turun ke bawah gini Oke Nah Yang ini keren Look at this view guys Itu best lama kita ada di bawah sana Nice Oh no Gempa bumi Kayaknya jamur-jamur ini Jangan dihancurin deh guys Keren banget gak sih Kita langsung bikin rumah aja guys Disini ya Oke Aku gak bakalan hancurin Si jamur-jamur ini guys Oke guys Kita bakalan taruh barang-barang kita disini dulu Kita bakalan bangun base-nya guys Let's go Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke guys Akhirnya kita punya rumah yang layak Kita tinggali di Abrasion ya guys ya Cuman Di platform yang bawah Belum aku lanjut Building guys Kita building lain kali ya Nah kita juga belum bikin Pager ya guys ya Gapapa deh Karena kita juga punya Dino buat melindungi Nah Pencahayaannya disini Kita pake bulldog guys Kalian liat guys Viewnya tuh keren banget Dari dalam sini Kita bikin teras yang menghadap Keluar kayak gini guys Keluar kayak gini guys Biar kita bisa mengawasi Dino-dino Yang ada di Bobo guys Siapa tau ada Spino sama Karkinos Kalian liat disana Disana itu Udah ada Karkinos guys Yang lagi mentung-mentungin Ikan kali ya Kenapa dia bisa naik kesana guys Padahal base kita tuh Ada disitu loh Untung kita udah pindah kesini ya Disini tuh lumayan aman guys Kalian liat Ada bulldog liar Oh iya guys Kita timing aja ya Buat lampu di dalam rumah guys Oke Nah yang ini cewek guys Kenapa bulldognya Yang kita dapetin itu Cewek mulu ya Oke guys Kita taruh di atas ya Ini buat pencahayaan Lantai dua kali guys ya Nah Kita taruh disini guys Nah ini lantai duanya guys Kalian liat Tuh Disini tuh juga kita bisa liat Pemandangan-pemandangan Dari luar base kita guys Nah ini ada mushroom Sengaja gak aku tebang ya Soalnya mushroomnya tuh keren guys Ada kayak Sprinkle-sprinkle cahaya gitu guys Nice Oke kita taruh aja Bulldognya disini ya Buat pencahayaan Lantai dua guys Hmm Kita taruh disini deh Kita pasif Terus kita setting dia Buat Auto nyala ya Auto nyala saat Lampunya penuh guys Oke Nice Duh Aku tadi timing Bulldog pake Pake meat Emang bisa ya guys ya Pake kukot meat Lah aku baru tau dong Kocak Oke guys Jadi kira-kira kayak gitu ya Base kita disini guys Kenapa aku bikin pake kayu Biar lebih Alami guys ya Daripada pake batu Kalo disini kayaknya gak cocok deh Oke guys let's go Aku bakalan coba Explore-explore dulu Kalo pake si roll rate guys Susah banget guys Ngendalinya Sumpah Malah kita Diarahkan ke tempat yang aneh-aneh Bisa-bisa kita jatuh ke bawah guys Uh Ada loot crate guys Mari kita cek Oh Disini ada Kristal guys Dan juga ada metal Nice banget gak sih guys Posisi base kita Langsung dideketin sama metal Sama kristal juga guys Nice Oh my god Glow stick What is that? Beast basket Gak perlu lah ya Blueprint kan kita juga punya blueprint ya Glow stick Oh ini buat lampu Uh Bahannya gampang banget Oke Kayak lampu ini guys ya Apa tuh yang kalo Nonton konser JKT48 guys Uh Disini metalnya banyak juga guys Ternyata kita gak salah Milih tempat base guys Disini tuh Ada metal Terus ada kristal juga ya Cuman gak ada Polimer guys Dimana kita harus cari Obsidian Aku bakalan keliling-keliling dulu Siapa tau Kita bisa nemuin obsidian Disekitar sini guys ya Oh Ada office juga loh guys Nah ini Raptor Harusnya Raptor udah gak bisa nerekam kita ya Kalo kita Oh What the heck Raptor abrasion nih Gila banget guys Dire bear bisa dilumpuhkan Oh my god What the heck bro Kita tungguin aja Sampai stunnya kelar guys Kok Raptornya malah kabur ya Ini aneh banget sih Oh Cek bener dah Aku baru tau kalo Dire bear itu juga bisa dilumpuhkan Sama Raptor guys Oh my god Se-op itu kah Raptor Beran Perasaan Raptor di The Island Gak se-op itu deh Guys lah Jangan pake special attack Oh Mungkin karena Raptor yang di The Island itu Gak pernah mau pake special attack guys Raptor yang di Abration ini selalu pake special attack ya Aneh banget ya Ada yang tau kenapa guys Raptor di The Island itu cukup banget Oh liat guys Di daerah sana tuh Ada apa tuh Kayaknya terang-terang gitu guys Apakah itu jalan Oh lagi Oh gak jadi Gak jadi Lah Apa sih ini Apa sih ini Apa sih ini Apa sih ini Aduh armor kita hancur lagi Kita pentungin dari belakang guys Eh Armor ku hancur semua Wow Oh my god Astaga Raptornya OP banget Raptor Abration nih Gak masuk akal guys Apakah Dire Bear ini juga bisa diangkat Sama Megalosaurus guys Perasaan Dire Bearnya ini Gemuk banget ya Gak mungkin bisa diangkat ya guys ya Sama Megalosaurus Gak mungkin guys Gak mungkin Uh disini udah terang banget guys Udah kayak di luar nih Kayaknya kita udah Semakin dekat Ke surface ya Oke guys Kita bakalan Explore ke arah sini ya Kayaknya kita belum Unlock ke arah sini guys Pakai Dire Bear nih Ngebut banget guys Sumpah guys Uh liat guys Liat guys Liat guys Dire Bear ngebut Parah guys Uh Lokasi apa lagi nih Ada lokasi Oh habis guys Ada lokasi kayak mesin-mesin gitu ya Aduh Kita kelebihan beban guys Kita masih bawa Bangunan-bangunan kita tadi Kita buang pilarnya kali ya Dan ada Karnotaurus Kayaknya Dino nya ini-ini aja ya Memang gak ada T-Rex ya guys ya Disini Brontosaurus juga gak ada guys Uh Mesin apa ini Apakah ini penyangga pulau yang patah itu guys Kan waktu kita masuk Aberration tuh Ada satu penyangga pulau yang patah guys Jangan-jangan yang ini nih Yang rusak nih Oh jadi penyangga Penyangga planetnya itu Sampai ke bawah tanah kayak gini guys Oke Ini by the way lagi gempa bumi guys Dan aku belum menemukan Satupun obsidian Uh Tuh ada pergelutan apa tuh Pergelutan Ravager guys Ayo kita ikut campur Level 60 Ravager Belum kita belum ketemu ya Sama Ravager tuh yang bener-bener Levelnya di atas 100 gitu loh guys Di atas 150 gitu kan Kita belum ketemu sama sekali guys Aku sedang dalam misi pencarian Polymer guys Karena kalau mau bikin barang apa-apa tuh Kita kekurangan Polymer guys Masa kita nungguin obsidian Jatuh dari langit ya Ini lumayan nih Kaitin Kita bikin cementing paste Apakah kita emang harus turun ke bawah guys Ke blue zone Wah Kalau ke blue zone kita butuh sesuatu yang kuat sih Sesuatu yang gak bisa diangkat Sama si Megalosaurus guys Apakah itu si Megalosaurusnya sendiri ya Hmm Gimana kalau kita next Teming Megalosaurus gak sih guys Uh Kita udah sampai mana nih guys Kayaknya kita udah jauh banget deh Oke Ada Ekus Wow Eberan Ekus kah ini Apakah dia bakalan bercahaya guys Eberan Ekus Level 102 Oke Keliatannya Nameless tuh gak bakalan muncul ya guys Di daerah green zone guys Nameless tuh cuma bakalan muncul di daerah blue zone guys Kalau di daerah green zone nih Nameless gak bakalan muncul sama sekali guys Nah kemarin itu Waktu kita di blue zone Kita juga ngelihat yang namanya basilis ya Apakah basilis itu cuma respawn di daerah blue zone guys Kayaknya keren juga kalau teming basilis ya Di map ini guys Karena map ini tuh Kita gak bisa terbang Dan juga gak bisa manjat-manjat pake grappling hook guys Yang dimana Basilis itu movement speednya kenceng banget guys Kira-kira kita teming basilis Atau Megalosaurus dulu ya guys ya Kalau masalah basilis gak ada di atas sini sih Kayaknya gak bisa di teming guys Kita juga perlu yang namanya special egg ya Oh my god Isinya sampah kocak Oh ini lautan luas Wah Penasaran sih guys Isinya apa ya kira-kira ya Biasanya kan cuma sungai-sungai dangkal gitu guys Yang ini tuh kayak danau gede gitu Apakah disini bakalan ada Megalodon Ebran Megalodon Wah keren gak sih guys Kalau ada Ebran Megalodon Kira-kira apa guys Isinya di danau yang luas itu ya Oke guys kita lanjut guys Misi pencarian polimer Misi pencarian polimer Disana ada green Green gem Gak ada polimernya guys Ops Jalan buntu Hanya bisa dilewati oleh ravager Oke keliatannya mentok ya guys ya Cuma ravager yang bisa Ngelewati jalan itu guys Keliatannya kita memang harus Terjun ke blue zone dulu deh guys Buat mendapatkan hal-hal baru ya Dan kita butuh dino Yang gak bisa diangkut Sama Megalosaurus Oke guys aku udah menjelajah Mapnya kira-kira seluas ini ya guys ya Tapi sama sekali tuh Gak ada yang namanya Obsidian guys Aduh ini kita roboin satu deh Pengennya sih gak diroboin guys Tapi menghalangi jalan banget ya Oke guys Gak nemu sama sekali Yang namanya Obsidian guys Kalian tau gak guys Dimana kira-kira Obsidian itu berada ya Di map ini guys Karena aku tuh pengen Bikin-bikin bermagai macam barang Cuma gak punya Obsidiannya Oke guys mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini guys Di video kali ini kita berhasil Bikin base kita ya Base permanent kita Yang ada di abrasion guys Nah next itu Aku bakalan taming Dino yang kira-kira gak bisa diangkat Nama si Megalosaurus guys Biar kita bisa explore Di blue zone nantinya ya guys ya Oke thank you semuanya Udah nonton sampe akhir Sampai ketemu lagi di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax